Intro Sebagian besar pasien stroke datang terlambat ke rumah sakit Padahal penanganan yang tepat pada jam-jam pertama bisa mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kalau mendapati gejala stroke? Ini kata dokter Pertama, mari kita kenali apa itu stroke Jadi, sederhananya stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke Apa aja sih faktor risiko stroke? Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol Orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner Orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok Lalu, bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari Makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG Hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup tidur 6-8 jam Dan, cek kesehatan secara berkalas seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah Untuk mengetahui bagaimana orang yang terkena stroke, tentu kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya Biar gampang menghafal, ini nih singkatannya, segera KRS Se, senyum yang awalnya manis jadi gak simetris atau mencong G, gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah Rah, bicara yang semula lancar jadi terbata-bata belepotan atau pilo K, kebas atau kesemutan separuh tubuh R, rabun atau pandangan kabur tiba-tiba S, sakit kepala hebat Nah, kalau mendapati orang dengan gejala segera KRS, maka sudah saatnya segera untuk membawa orang tersebut ke rumah sakit Jangan ditunda-tunda karena setiap 1 detik sangat berharga untuk kesehatan serak otak Ingat stroke, ingat segera KRS Ini kata dokter tentang stroke Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe See you on the next video Terima kasih sudah menonton!